Jepang adalah sebuah negara kepulauan dan negara kesatuan yang bersistem parlementer dengan berbentuk monarki konstitusional di Asia Timur. Letaknya di ujung barat samudera pasifik di sebelah timur laut Jepang dan bersebelahan dengan Tiongkok, Korea Selatan, dan Rusia. Dalam catatan sejarah, orang-orang Jepang masuk ke Indonesia sebelum Melanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942. Krisis ekonomi tahun 1937 yang Melanda dunia ternyata tidak begitu berdampak bagi negara Jepang. Jepang berhasil mengantisipasi dampak buruk yang diakibatkan oleh resesi global tersebut. Jepang mampu bertahan berkat strategi perekonomian mereka. Hal ini berbeda dengan pemerintahan Hidia Belanda yang ikut terdampak akibat krisis tersebut. Perekonomian Hidia Belanda kian terburuk. Faktor inilah yang menjadi jalan masuk awal Jepang ke wilayah Indonesia. Mengutip tulisan Al-Hidayat Parinduri yang dimuat pada laman Tirta.id tanggal 21 Februari tahun 2022 menjelaskan, Pada tahun 1938 sampai dengan 1939, orang-orang Jepang masuk ke Indonesia untuk berinvestasi kepada pemerintah Hidia Belanda. Selain itu, Jepang juga menjadi salah satu negara utama tujuan ekspor komoditas dari Hidia Belanda yang diperoleh dari kekayaan alam Nusantara. Jepang pada waktu itu menjadi pesaing negara-negara Eropa dalam perebutan pasar ekonomi. Situasi demikian membuat mereka mampu masuk ke Indonesia pada tahun 1938 sampai dengan 1939 untuk berinvestasi kepada pemerintah Hidia Belanda. Pada tanggal 1 September 1939, Perang Dunia Kedua dimulai. Jepang dan Belanda berada di kubu yang saling berhadapan. Jepang dibelok fasisme bersama Jerman dan Italia, sedangkan Belanda menjadi bagian dari sekutu yang dimotori Amerika Serikat dan Inggris. Situasi ini tentunya merugikan Jepang yang telah menanamkan investasi di Indonesia, serta mengimpor berbagai komoditas hasil alam dari Hidia Belanda. Atas dasar itulah, Jepang kemudian mengincar Indonesia untuk menguasai kekayaan alam Nusantara guna kebutuhan perang dan industri. Jepang berkeinginan untuk mendirikan pesemakmuran Asia Timur Raya. Keinginan ini ditunjukkan melalui serangan Jepang ke pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Kepulauan Hawaii pada 7 Desember 1941. Penyerangan ini bertujuan untuk melumpuhkan kekuatan sekutu yang terdiri atas Amerika Serikat, Inggris dan Belanda, yang diperkirakan akan menjadikan jalan bagi ekspansi Jepang di Asia. Dikutip dari sejarah nasional Indonesia 6 tahun 1984, karya Marwati Jonet Usponegoro dan Nukro Honoto Susanto, pemerintah kolonel Hindia Belanda melalui gubernur sentral Sardapan, Star Canberth State Howard, menyatakan perang terhadap Jepang. Jepang merespon tantangan tersebut dengan mengirimkan pasukannya ke wilayah Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942. Keesokan harinya, wilayah Tarakan berhasil diduduki Jepang. Alasan Jepang pertama kali mendarat di Kalimantan dan bukan di Batavia dikarenakan. Pada saat itu salah satu kota di Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam, khususnya minyak dalam jumlah besar adalah Tarakan. Sebelum Jepang menguasai Indonesia pada tahun 1942, Belanda lebih dulu menduduki tanah air sejak abad ke-17. Pada saat itu, Belanda telah menjadikan Tarakan sebagai kota penting karena memiliki 700 sumur minyak, penyulingan minyak, dan lapangan udara. Itulah mengapa pendudukan Jepang pada awalnya dilakukan di daerah Tarakan, bukan di daerah Jawa, karena mereka memang membutuhkan kekayaan minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan perang pasifik. Setelah menguasai Tarakan, pendudukan Jepang segera merempet ke wilayah-wilayah Indonesia lainnya, termasuk Maluku di kawasan timur. Balikpapan dan Pontianak misalnya, masing-masing berhasil dikuasai Jepang tanggal 24 Januari dan 29 Januari 1942. Berikut berturut-turut pada tanggal 3 Februari dan 10 Februari 1942, giliran Samarinda dan Bajarmasin yang direbut Jepang dari Belanda. Setelah menguasai Kalimantan dan Maluku, pasukan Dainipon melanjutkan ekspedisi ke wilayah Sumatera. Tanggal 14 Februari 1942, Jepang mengarahkan pasukan payung untuk menduduki Sumatera. Dua hari kemudian, tepatnya tanggal 16 Februari 1942, Palembang dan sekitarnya berhasil diduduki. Keberhasilan tersebut, membuat Jepang semakin bertekad untuk menguasai wilayah Jawa. Jepang pun menduduki wilayah Teluk Banten di Jawa Barat dan Keragan di Jawa Tengah pada awal Maret 1942. Dan Batavia yang menjadi pusat pemerintahan kolonial Hidia Belanda, direbut pada 5 Maret 1942. Menyusul kemudian Bandung yang diambil alih dua hari berselang. Pemiksa, Belanda yang semakin terdesak, terpaksa menyetujui untuk diadakan perundingan. Tanggal 8 Maret 1942, di Kalijati, dekat Subang, Jawa Barat, kedua belah pihak bertemu. Dalam perundingan yang dikenal dengan nama perjanjian Kalijati itu, diputuskan bahwa, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Selanjutnya, dilakukan penyerahan kekuasaan atas wilayah Indonesia oleh Gubernur Jenderal Hidia Belanda, Sarda Van Sterkenburg Starcheward, dan Letnan Jenderal Henrik Terkorten, yang merupakan komandan Angkatan Perang Belanda di Jawa, kepada Jenderal Hitoshi Imamura, selaku wakil delegasi Dainibon. Sejak saat itu, wilayah Indonesia berada dalam pendudukan pemerintahan militer Jepang. Setelah resmi menduduki Indonesia, sejak 8 Maret 1942, Jepang mulai menyusun pemerintah demi melancarkan pendudukan mereka di Indonesia. Selain itu, Jepang juga melakukan aksi-aksi propaganda demi menarik simpati rakyat Indonesia. Di setiap kesempatan, Jepang menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia Nippon berada di kedudukan yang sederajat. Jepang adalah saudara tua bangsa Indonesia. Jepang akan memimpin Asia untuk membangun Asia Timur Raya, dan bendera merah putih boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Hindomaru. Selain itu, lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan bersama Kimi Gayo. Salah satu propaganda Jepang yang populer membentuk gerakan 3A, yaitu Nippon pemimpin Asia, Nippon pelindung Asia, dan Nippon cahaya Asia. Gerakan 3A yang dibentuk oleh Jepang diterapkan untuk membantu usaha peperangan mereka melawan sekutu di Perang Dunia Kedua. Selain gerakan tersebut, pemerintah militer Jepang juga menyebarkan berbagai propaganda lainnya, serta kegiatan-kegiatan, dan membentuk deretan organisasi yang melibatkan orang-orang Indonesia, seperti pembela tanah air, Heiho, Seinenan, Keibodan, Barisan Pelopor, dan masih banyak lagi. Jepang membutuhkan bantuan orang-orang Indonesia untuk menghadapi sekutu di Perang Dunia Kedua. Namun di sisi lain, pada perkembangannya, perlakuan Nippon terhadap rakyat Indonesia justru semakin kejap. Penerapan kerja paksa Romusa dan Jugu Yanfu adalah sedikit contohnya. Selama kurang lebih 4,5 tahun, Jepang menjajah Indonesia. Banyak kerugian dan kesengsaraan yang ditimbulkan. Semua diarahkan demi kepentingan perang untuk Jepang, sehingga kehidupan masyarakat Indonesia tersiksa. Begitu pula dengan sumber daya alam yang dikuras oleh Daitipon. Hingga akhirnya, pada tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik sudah sangat terdesen. Di mana-mana, pasukan Jepang menderita kekalahan terhadap pasukan sekutu. Kondisi menjadi semakin parah setelah pasukan sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat berhasil melakukan pengeboman terhadap dua kota di negara Jepang, yaitu Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Pengeboman terhadap kedua kota tersebut mengakibatkan jatuh korban yang jumlahnya mencapai ribuan jiwa. Jepang mengalami kehancuran total. Pada pertengahan tahun 1945, Jepang menunjukkan tanda-tanda kekalahan dan akhirnya menyerah kepada sekutu. Kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para penjual dan rakyat Indonesia yang sudah sekian lama menantikan kebebasan dari penjajahan bangsa lain. Situasi ini membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.